Misteri Lukisan Tengkorak Jelit 27 27. Hujan Membasai Daun Pisang Baru saja Tongkeng berteriak setengah jalan, Kohangli yang telah menutupi mulutnya dengan tangan, lalu sambil berkerut kening tegurnya, apa-apaan ini? Kenapa berkoar-koar dengan suara keras? Memangnya mau mengundang perhatian lawan? Kalau sampai ketahuan, biar kau punya akal pun percuma. Sesaat kemudian baru ia menarik kembali tangannya yang menyumbat mulut rekannya itu. Tersipu-sipu Tongkeng berbisik, maaf, maafkan aku apa akalmu? Tanya Ting Tong eh kemudian. Teringat aku sekarang, dulu ketika sedang bermain dengan Siau Sim dan Siau Tengkong, ketapel cilik, Kami pernah minta bantuan Paman Kedua Sengji Syok untuk membuatkan sebuah lubang besar, rencananya ingin digunakan untuk bersembunyi selama beberapa hari sambil menakut-nakuti orang dewasa, kemudian secara diam-diam kami melanjutkan penggalian gua itu hingga berhubungan dengan sumur kering di belakang gunung-gunungan halaman belakang rumah. Bicara sampai di situ ia berhenti sejenak, kemudian dengan penuh semangat lanjutnya, asal kita bisa menyusup ke belakang dan masuk ke dalam kebon pohon pisang, maka secara diam-diam kita bisa masuk ke halaman belakang Piau Kiyok. Bagaimana ceritanya? Kenapa secara tiba-tiba kau teringat akan hal ini? Tanya Ting Tong eh sambil berpaling. Ketika memandang wajahmu tadi, aku jadi teringat akan dirinya, tiba-tiba ia menutup mulut dan menghentikan perkataannya. Rupanya sewaktu Tong Keng menyaksikan raut muka Ting Tong eh yang basah oleh air hujan, tanpa terasa dia terbayang kembali kenangannya di masa lalu. Waktu itu pun hujan sedang turun dengan derasnya, selewat dua hari dia akan mengikuti Kok Chu pergi mengawal barang. Siaw Sim sambil memainkan kuncirnya tiba-tiba bertanya, Engkoh Tong, setelah kepergianmu, apakah kau akan selalu teringat akan diriku? Sejak kecil Tong Keng bermain bersama Siaw Sim, dia tak menyangka akan menghadapi pertanyaan seperti itu, maka sahutnya sambil tertawa, tentu saja akan selalu teringat, bahkan teringat setengah mati. Sekarang saja kau belum pergi, dari mana tahu kalau sepanjang jalan masih akan teringat diriku? Tong Keng tertegun, dia sudah terbiasa bermain dengan gadis ini sehingga kurang begitu paham apa yang menjadi pikiran gadis itu, katanya kemudian, Siaw Sim, aku selalu menganggap kau sebagai adik kandungku sendiri, tentu saja aku akan selalu merindukan dirimu. Siaw Sim segera melepaskan tangannya, dengan uring-uringan dia berseru, aku bukan adik kandungmu, aku tak mau kau hanya menganggap aku sebagai adikmu saja. Siapa tahu perkataan itu benar-benar telah melukai perasaan Tong Keng, sebab sejak kecil dia memang hidup menumpang dalam perusahaan Sinwi Piao Kiok, meskipun saat ini jabatannya sudah naik menjadi seorang Piao Tauh, namun ia selalu merasa rendah diri, merasa status dan posisinya tidak sebanding dengan status putri seorang Kok Chu, tidak pantas mengangkat saudara dengan putri kesayangannya. Karena itu setelah mendengar perkataan itu, jawabnya cepat, aku tahu, aku memang tak sesuai untuk menjadi saudaramu, lain kali kau tak perlu datang mencariku lagi. Dengan gelisah bercampur cemas Siaw Sim segera menghentakan kakinya sambil berseru, aduh, kenapa sih orang ini? Ia segera berputar ke hadapan Tong Keng, dengan wajah bersemu merah katanya lagi, usia kita berdua sudah tidak kecil lagi. Bisikannya semakin lirih dan akhirnya tenggelam di telan suara hujan. Tong Keng semakin tak senang. Ya, betul, usia kita memang sudah tak muda lagi, aku memang tidak sepantasnya berkumpul terus denganmu. Dengan semakin jengkel Siaw Sim mendepakan kakinya ke tanah, keningnya berkerut kencang. Bagaimana sih kamu ini? Aku kan cuma bertanya kepadamu, kenapa kau malah bersikap kasar kepadaku? Tapi aku toh bersikap sangat baik kepadamu seru Tong Keng tidak habis mengerti. Kenapa kau tidak mencari ayahku dan bicara terus terang dengannya? Bisik Siaw Sim kemudian dengan setengah berbisik. Bicara? Apa yang dibicarakan Tong Keng semakin termangu. Katakan saja apa yang inginkah sampaikan seru Siaw Sim sambil mengerling sekejap ke arahnya. Seakan baru menyadari akan sesuatu. Tong Keng segera berseru, oh ha, kau maksudkan persoalan itu. Setelah berhenti sejenak, ujarnya lagi, tapi ayahmu sudah tahu kalau hubungan kita lebih akrab daripada hubungan persaudaraan. Dasar bodoh. Aku memang bodoh, tapi aku, sambil menggeleng kepala berulang kali Tong Keng akhirnya bertanya, sebenarnya kau suruh aku membicarakan masalah apa dengan Kok Chu? Siaw Sim menghelana pasedih, gadis ini selalu bersikap gembira dan lincah. Ketika melihat secara tiba-tiba nona itu menghelana pasedih, Tong Keng merasa hatinya makin tercekat, tapi rasa bingungnya juga semakin bertambah. Akhirnya sambil menunjuk ke halaman bagian belakang, Siaw Sim berkata lagi, di sana ada sebuah gua yang tembus ke dunia luar, gua itu kita gali bersama. Si ketapel kecil juga turut ambil bagian selah Tong Keng cepat. Kembali Siaw Sim mengerling sekejap ke arahnya sambil menghelana pasedih, saat itulah Tong Keng ikut merasakan hatinya tercekat. Jika kau jahat kepadaku, melupakan aku, tanah itu akan mengubur tubuhku seorang, aku akan terkubur selamanya di situ. Selesai berkata dia pun beranjak pergi meninggalkan Tong Keng yang masih berdiri termangu. Sejak hari itu Tong Keng tak pernah berjumpa lagi dengan Siaw Sim. Suatu saat ia mendengar istri Kok Chu berkata kepada Seng Yang, Paman Seng, entah kenapa belakangan ini Siaw Sim selalu bersembunyi di dalam kamarnya sambil menangis? Mendengar pembicaraan itu dia semakin tak berani mencari gadis itu lagi, namun perasaannya terasa masgul, murung dan sangat tersiksa. Dan sekarang setelah menyaksikan wajah Ting Tong Ih yang putih, melihat hujan yang turun dengan derasnya, tanpa terasa ia teringat akan Siaw Sim dan dia pun teringat dengan gua bawah tanah itu. Dalam pada itu Ting Tong Ih hanya membungkam, wajahnya masih senyum tak senyum sehingga sukar untuk menilai apakah ia sedang bergembira atau tidak. Mari kita coba melalui lubang gua itu, terdengar Koh Hang Li yang berkata kemudian. Dengan menerjang hujan deras, ketiga orang itu menerobos ke dalam kebon pisang yang berada di kebon bagian belakang. Ketika air hujan jatuh menimpa di atas daun pisang, bergemalah suara dentingan nyaring, bila didengarkan dengan seksama, suara itu mirip sekali dengan sebuah irama lagu yang merdu. Merdu amat suaranya, tiba-tiba Ting Tong Ih berbisik. Dulu aku pun seringkah menikmati suara ini, sahutong. Keng tanpa sadar. Menikmati bersama siapa? Tong Keng terperanjat, dia tak menyangka akan mendapat pertanyaan seperti itu, segera dia berpaling memandang wajah Ting Tong Ih. Untung perempuan itu tidak menunjukkan perasaan gusar. Ada di mana gua itu terdengar Koh Hang Li yang bertanya pula. Ada di sana sahutong keng sambil menunjuk ke depan sana. Beruntung gua itu meski banyak yang sudah runtuh namun masih bisa dilalui, kecuali beberapa ekor cacing. Di sana tak nampak bayangan apapun, jangankan manusia, tikus tanah pun tak ada yang kelihatan. Setelah merangkak di dalam gua yang lembab, akhirnya mereka bertiga muncul di sebuah sumur kering, di atas sumur terdapat sebuah penutup. Baru saja mereka bertiga menyingkirkan penutup sumur itu dan berusaha merangkak keluar, mendadak tampak seseorang berdiri di tepi sumur sambil mengangkat kapaknya dan siap dibacokan ke bawah. Orang itu mengawasi mereka dengan mata melotot besar, seolah-olah baru saja melihat setan. Sementara matu kapaknya bagaikan selapis awan hitam menyelimut di angkasa, membuat orang susah untuk menghindar. Di antara ketiga orang itu, ilmu silat dari Kohangli yang terhitung paling tangguh, dia pula yang pertama kali muncul di mulut sumur kering itu. Tatkala orang itu mengayunkan kapaknya melancarkan bacokan, dengan cepatia sambar sebiji batu bata dari samping sumur dan menangkisnya. Kraaak, batu bata itu terbelah menjadi dua sedang matu kapak masih melanjutkan bacokannya ke bawah. Kohangli yang segera menggerakkan potongan batu bata yang ada di tangan kiri dan kanannya untuk menangkis sekuat. Tenaga, batu bata itu segera menyelingap melalui kedua sisi matu kapak kemudian menjepitnya dengan kuat. Begitu metu kapak terjepit, senjata itu tak sanggup digerakkan lagi. Terdengar orang itu membentak gusar, dari pinggangnya kembali ia melolos sebilah kapak yang lain dan siap dibacokan ke bawah. Dalam pada itu Tongkeng sudah melihat jelas siapa penyerang itu, segera teriaknya tertahan, Paman Yang. Agaknya orang itu pun telah melihat jelas siapa yang datang, segera gumamnya, Setan. Kami bukan setan, kata Kohangli yang sambil menghembuskan napas panjang, Yang Sute, Aku yang datang. Sambil merintih tertahan Yong Seng membuang kapaknya ke tanah dan mulai mengucurkan air mata, air matu yang berbaur dengan air hujan, dia peluk Kohangli yang, memeluknya erat-erat dan mulai terisak dengan suara keras. Di bawah bimbingan Yong Seng, Kohangli yang sekalian memasuki sebuah ruang samping untuk bertukar pakaian, sepanjang jalan Yang Seng pun menceritakan kisah perusahaan Sinwi Piao Kiok sepeninggal mereka. Setelah terjadi peristiwa itu, ada sebagian anggota yang meninggalkan perusahaan karena khawatir terlibat, kemudian setelah pihak petugas keamanan datang memeriksa serta menyegel perusahaan, lagi-lagi ada sebagian orang yang mengundurkan diri. Mereka tak bisa disalahkan, kata Kohangli yang sambil menghela napas, bencana ini datang secara mendadak, siapa sih yang mau terlibat dalam musibah semacam ini. Puluhan hari kemudian, sekawanan Piao Su setiap pun mau tak mau harus pergi meninggalkan perusahaan, mereka didesak oleh kebutuhan kehidupan sehingga mesti berusaha mencari pekerjaan lain. Yang paling keparat adalah Li Piao Tau, dia menghubungi sisa anak buah kita, merampok uang simpanan yang tersisa dalam perusahaan, kemudian dengan menyandang nama Hawi Piao Kiok, dia mulai membuka usaha ekspedisi di lain tempat, selain itu dia pun mulai menyiarkan fitnah, katanya kau, katanya kau. Dia mengatakan aku kenapa? Kohangli yang tertawa getir, sudahlah, dia suka bicara apa, biarkan saja dia bicara sepuasnya. Dia bilang kau adalah orang yang suka mencari menangnya sendiri, tak bisa diajak bicara, keras kepala dan semau gue, dia pun menuduh kau hidung bangor, suka main perempuan, suka berjudi bahkan bersekongkol dengan kaum bandit untuk melakukan kejahatan. Mendengar sampai di sini Kohangli yang tak kuasa menahan diri lagi, serunya, aku adalah penanggung jawab perusahaan ini, kenapa aku tak boleh mengambil keputusan sepihak jika menghadapi urusan penting? Untuk keperluan negosiasi dengan orang, demi menjalin hubungan dengan langganan, apa salahnya aku menjamu mereka dengan segala macam hiburan? Kalau hanya berdasarkan beberapa hal ini lantas menuduh aku adalah manusia berdosa, HMMM. Maka dari itu anggota perusahaan pun ada yang pergi, ada pula yang membubarkan diri. Mana hujin? Bagaimana dengan siyausim dan sinpaktanya Kohangli yang tegang? Mereka semua sehat-sehat saja, bisik yang senglirih. Begitu mendengar jawaban itu, Kohangli yang serta tong. Keng segera merasa sangat lega. Bagaimana dengan si ketapel cilik? Tanya tong keng kemudian. Yang seng mendengus dingin. Bajingan ini benar-benar tak tahu diri, katanya, dalam keadaan seperti ini, dia malah justru bekerja sebagai seorang petugas keamanan pengadilan. Sekilas perasaan kecewa segera melintasi wajah tong keng. Segera Kohangli yang berkata, setiap orang punya cita-cita dan tujuan hidup yang berbeda, kita tak boleh memaksakan kehendak, biarkan saja dia menentukan pilihan sendiri. Walau begitu tak urung muncul juga perasaan kehilangan dalam hati kecilnya. Sebab dia pun menyukai pemuda yang bernama ketapel cilik ini, bahkan berniat menjodohkan putrinya kepada orang itu. Tiba-tiba terdengar ting-tong ih menyela, sewaktu melihat kemunculan kami pertama kali tadi, kenapa sikapmu macam bertemu dengan setan saja? Yang seng memperhatikan sekejap wajah ketiga orang itu, kemudian sahutnya sambil tertawa getir, beberapa hari belakangan, di luaran sana tersiar berita yang mengatakan kalian, kalian sudah mati terbunuh di dalam penjara. Seseorang yang dikabarkan telah mati terbunuh secara tiba-tiba muncul di halaman yang sepi, di tengah hujan yang sangat lebat, bahkan muncul dari bawah sumur kering, bayangkan sendiri, siapa yang tak terperanjat dibuatnya? Dalam beberapa hari belakangan, Li Piao Su dengan membawa tiga-empat orang datang membuat keonaran, mereka makan minum semaunya sendiri di sini, Oh Piao Tau coba membujuk mereka, bukan saja bujukannya tak digubris, dia malah mati terbunuh secara mengenaskan, selain itu Xiao Kim, dia. Kenapa dengan Xiao Kim? Tanya Tong Keng cemas. Xiao Kim adalah teman bermain Xiao Sim ketika masih kecil dulu. Dia, dia telah dinodai oleh beberapa orang manusia berhati binatang itu, kata Yong Seng sedih. Binatang bentak Kohang Li yang penuh hamarah. SSTT, jangan keras-keras cegah Yong Seng cepat, saat ini mereka masih berada dalam ruang loteng sebelah timur. Mau apa dia datang ke maritanya Kohang Li yang gusar? Dia memaksa hujan untuk menyerahkan Sinwi Piao Kiok. Kepadanya, selain itu dia pun memaksa hujan untuk mengawinkan Xiao Sim dengannya, dia bilang dengan begitu nama perusahaan Sinwi Piao Kiok pasti akan berjaya kembali seperti sedia kalah. Dia berani. Tentu saja dia berani. Selama ini dia memang selalu berbuat begitu. Bahkan dia memaksa hujan untuk menyerahkan suatu benda kepadanya. Benda apa? Aku sendiri pun kurang jelas. Sahut Yang Seng dengan wajah tak mengerti, kelihatannya mereka sedang mencari, mencari selembar kain, selembar kain pembungkus mayat. Kain pembungkus mayat Kohang Li yang ikut bingung dibuatnya. Kelihatannya seperti kain pembungkus jenazah suhu. Perlu diketahui, Yang Seng dan Kohang Li yang berasal dari satu perguruan yang sama, suhu mereka tentu saja adalah pendiri perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kiok, Koh Wai Sik. Mereka, buat apa mereka mencari kain pembungkus mayat itu tanya Kohang Li yang keheranan. Aku sendiri pun kurang tahu, Cuma, kelihatannya mereka sangat tergesa-gesa ingin mendapatkannya, bahkan tanpa segan menggunakan segala care untuk mencari dan menggeledah, bukan hanya lemari saja yang dibongkar, tanah pun ikut digali, konon mereka bersumpah tak akan berhenti mencari sebelum menemukan kain itu. Kemudian setelah berhenti sejenak, tanyanya, sebenarnya terdapat rahasia apa sih dalam kain pembungkus mayat suhu? Kenapa Li Xiaohang dan para petugas keamanan mencarinya dengan serius? Aku sendiri pun kurang tahu. Jadi ada pihak pembesar yang datang menanyakan soal kain pembungkus mayat itu tiba-tiba Ting Tong Ih bertanya. Yang Seng mengangguk membenarkan. Setiap kali pertanyaan itu selalu diajukan oleh pembesar negara, kemudian datang seseorang bermargalu, konon dia adalah pembesar keresidenan, dia mulai memeriksa orang dengan menggunakan alat siksaan, tapi kami semua memang tak tahu. Bagaimana mungkin bisa menjawab? Terakhir kelihatannya dia percaya kalau kami memang tidak tahu dan membebaskan kami semua. Kenapa di luar sana kelihatan amat sepi macam kuburan saja? Seorang manusia pun tak terlihat kembali Ting Tong Ih bertanya. Padahal di luar sana selalu dijaga orang secara ketat. Biasanya mereka bersembunyi di suatu tempat yang sangat rahasia sehingga sulit diketahui orang lain mengenai anggota yang lain. Dia tertawa sedih setelah menarik napas panjang lanjutnya. Besok adalah saat menyerahkan uang pajak untuk kedua kalinya. Dari sepuluh rumah ada sembilan di antaranya yang tak sanggup membayar pajak. Bagaimana mungkin? Suasana tidak sepi? Penduduk kota mulai melimpahkan semua kekesalannya kepada perusahaan kita. Mereka menuduh gara-gara ulah kita maka semua orang tertimpasial. Maka begitu kami muncul di jalan, orang-orang pun mulai menimpuk kami dengan batu sekali lagi Koh Hang Liang menghela napas panjang. Yang Seng memandangnya sekejap, lalu ujarnya lagi, tadi Li Xiao Hang masih berada dalam ruang utama, dia sedang memaksa hujan untuk mengawinkan Xiao Sim dengan dirinya. Kau, kenapa tidak kau katakan sejak tadi seru Koh Hang Liang sambil mencengkeram kerah bajunya. Yang Seng sama sekali tidak merontah, dia pun tak nampak emosi atau melakukan sesuatu. Perlahan-lahan Koh Hang Liang mengendorkan kembali tangannya, ia berkata, Jisute, kau sudah berubah. Yang Seng hanya tertawa, dia sama sekali tidak menyangkal maupun membantah. Dulu kau adalah orang yang paling setia, paling emosi dan berangasan, kata Koh Hang Liang sedih, Tapi sekarang kau berubah jadi dingin, hambar dan sama sekali tanpa emosi. Tapi aku tetap tinggal di sini, sama sekali tidak mengkhianati dirimu, kata Yong Seng hambar. Ketika kau diburu pasukan keamanan, kemudian tersiar berita tentang kematianmu, banyak saudara kita yang putus asa dan pergi meninggalkan perusahaan, Tapi aku tetap tinggal di sini, dibandingkan dengan mereka aku toh tetap jauh lebih baik. Aku tahu, Koh Hang Liang menundukkan kepala, sekarang kita sudah tak mungkin berjaya lagi seperti dulu, Tiada kebanggaan, tiada kehormatan, sekarang, sekarang aku tak lebih hanya seorang narapidana yang sudah difonis hukuman mati. Tiba-tiba Yong Seng menggenggam tangannya rat-rat, sepatah demi sepatah ujarnya, Toa Su Heng, selama beberapa hari belakangan, Betul aku memang sangat kecewa, sangat putus asa, Tapi aku tak pernah melepaskan niatku, tak pernah melepaskan harapanku, Itulah sebabnya aku masih tetap bertahan di sini menanti kedatanganmu, Aku tahu tak ada gunanya hanya mengandalkan kekuatanku seorang, Tapi paling tidak masih bisa membuat Li Xiaohong, Lubun Chang merasa keder, merasa ragu berulah semau sendiri. Setiap patah katanya dia ucapkan dengan tulus dan jujur, Dari situ bisa dilihat betapa setianya orang ini pada perusahaan. Dengan sangat terharu Koh Hang Liang mengawasinya, Air matanya kembali jatuh berlinang. Sudah saatnya kita tengok keadaan Koh Hu Jin, Bisik ting-tong ih tiba-tiba. Koh Hang Liang dan Yang Seng segera tersentak kaget dan menuju ke ruang tengah. Tongkeng mengikut di belakangnya, Sinar tajam memancar keluar dari matanya, Setajam sinar bintang di tendaah malam. Sahabat, hanya di saat bersama mereka baru merasa gembira, Merasa bersemangat, Lalu kenapa terkadang harus berpisah, Harus berselisih paham? Bersemangat. Terima kasih. Terima kasih.